Intro Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa jema'in Sahabat sekalian, kita tahu dunia ini sementara dan sebentar Dan yang paling rugi adalah Yang sebentar dan sementara ini tidak berbekal amal yang banyak Untuk pulang kita kepada Allah Maka orang beriman dan yakin kepada akhirat Maka yakin dunia ini adalah jalan untuk menjadi penentu kebahagiaan kita di akhirat nanti Dalam hadis yang dirotkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Abu Dawud Rasulullah membagi dunia ini kepada empat golongan, empat hal Satu, ada orang yang diberi ilmu dan diberi harta Dan dengan ilmu dan hartanya dia beramal soleh yang banyak Dia nyambung silaturahmi, dia menolong yang lemah, dia banyak bersedekah, dia membantu yang kekurangan Dia menjadi jalan, ilmu juga buat yang lain Inilah orang yang paling utama Ilmunya manfaat dia diajarkan buat yang lain Hartanya manfaat diberikan kepada yang lain Ilmu dan hartanya digunakan untuk menolong orang lain Maka semua jadi dia amal soleh dan kebaikan Berbahagialah kalau kita menjadi orang berilmu Dengan terus menuntut ilmu dan belajar Dan kita menjadi orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Dan kekayaan itu kita manfaatkan untuk beramal soleh di jalan Allah Golongan kedua, orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta Ilmunya luas, bahkan seperti golongan pertama tadi Tapi dia tidak punya harta seperti golongan pertama Dan dia mengatakan, andai aku seperti sifulan Seperti golongan pertama tadi yang diberi ilmu dan harta Dia hanya diberi ilmu Andai aku punya harta seperti sifulan Maka aku pun akan berbuat seperti sifulan Artinya kalau dia diberi harta, hartanya akan digunakan untuk menyambung silaturahmi Untuk menolong orang yang lemah Untuk membangun sarana ibadah Untuk kebaikan dan amal soleh yang lain Maka kata Rasulullah Orang kedua ini akan dapat pahala yang sama seperti orang yang pertama Sekalipun dia tidak memiliki harta Yang ketiga Orang yang memiliki harta Tapi tidak memiliki ilmu Maka hartanya dia gunakan untuk maksiat Hartanya gunakan untuk keburukan Hartanya digunakan untuk semena-mana Hartanya tidak dipakai untuk menyambung silaturahmi Hartanya digunakan hanya untuk hal yang menjauhkan dirinya dari Allah SWT Hartanya tidak digunakan untuk sedekah Tidak digunakan untuk amal soleh Tidak digunakan untuk wakaf Tidak digunakan untuk zakat Ini adalah orang yang merugi Karena dia akan dihisap dengan hartanya Sementara yang perlu dihisapnya sangat banyak Karena hartanya banyak Tapi tidak digunakan untuk amal soleh Golongan keempat Yang tidak diberi ilmu Dan tidak diberi harta Maka dia akan berkata Andai kata aku diberi harta seperti sipulan Maka aku akan berbuat seperti sipulan Artinya kalau dia punya harta Digunakan seperti orang ketiga tadi Digunakan untuk maksiat Digunakan untuk memutuskan silaturahmi Digunakan untuk menjalimi orang lain Maka kata Rasulullah Orang yang keempat ini dapat dosa Keburukan sama seperti orang yang ketiga Nah kita bisa memilih dan memilah Serta kita bisa memposisikan Dimana kita berada Kalau hari ini kita termasuk orang yang diberi harta Maka jadikan harta itu jalan dekat dengan Allah Kalau hari ini kita termasuk orang yang diberi ilmu Maka jadikan ilmu itu jalan dekat dengan Allah Jangan seperti orang yang ketiga dan keempat Orang ketiga punya harta Tapi dia digunakan untuk keburukan dan maksiat Maka hartanya tidak lain Kecuali menjermuskan dirinya kepada keburukan Apalagi orang yang keempat Dia sudah tidak punya ilmu Dia tidak punya harta Maka dia tidak beramal Dengan amal yang baik sesuai ilmunya Dia tidak beramal dengan hartanya untuk kebaikan Dan dia akan merugi Karena semuanya akan membinasakan dia kepada keburukan Kita berlindung kepada Allah Dari ilmu yang salah Dari harta yang tidak halal Dan itulah yang diperintahkan oleh Rasulullah Salallahu salam kepada kita lewat hadis ini Maka rumusnya bagaimana Carilah harta yang halal dan berkah Karena lewat halal dan berkah Sedikit banyak itu relatif Orang mengatakan sedikit Tapi banyak menurut sebagian Nah yang disyukuri itulah sesungguhnya Yang jadi amal soleh kita Harta yang kita miliki Yang kita pakai akan usang Yang kita makan jadi kotoran Yang berbuah amal Adalah yang kita sedekahkan Berusaha dengan harta kita sedekahkan Berusaha dengan ilmu kita beramal soleh yang baik Sehingga dengan harta dan ilmu kita Menjadi jalan dekat dengan Allah Jalan keselamatkan kita dunia dan akhirat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih